Pasukan Israel atau IDF dilaporkan mencegat logistik Pasukan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Unifil di Lebanon sejak Sabtu 12 Oktober 2024. Sebelumnya, IDF juga menyerang markas Pasukan Perdamaian PBB itu sebanyak dua kali. Sebagai tambahan, kemarin, Sabtu, Pasukan IDF menghentikan pergerakan logistik Unifil dekat Mace L. Jebel, melarangnya lewat. Pergerakan penting tersebut tidak bisa menyelesaikan misinya. Demikian laporan Unifil dalam situs resmi mereka per minggu 13 Oktober 2024. Untuk keempat kalinya dalam beberapa hari ini, kami mengingatkan IDF dan sejumlah pihak yang terlibat akan kewajiban mereka untuk memastikan keamanan dan keselamatan para personel dan properti pasukan PBB, serta menghormati keutuhan gedung PBB yang tidak dapat diganggu gugat. Demikian pernyataan lanjutan Unifil. Sebelumnya, Unifil mengonfirmasi dua tentara terluka usai ledakan melanda markas besar di Nakoura, Lebanon Selatan pada hari Jumat 11 Oktober 2024. Unifil menyatakan, ledakan itu merupakan kali kedua dalam 48 jam terakhir. Dua pasukan penjaga perdamaian terluka setelah dua ledakan terjadi di dekat menara observasi. Demikian rilis resmi Unifil. Satu personel yang terluka dibawa ke rumah sakit di Tair, sementara personel lain dirawat di Nakoura. Mereka juga menyebut serangan yang disengaja terhadap pasukan penjaga perdamaian merupakan pelanggaran berat terhadap Hukum Humaniter Internasional dan Resolusi Dewan Keamanan 1701. Tank Merkava Israel menargetkan salah satu menara observasi Unifil di jalan utama yang menghubungkan Tair dengan Nakoura. Imbas serangan tersebut, sejumlah pasukan kontingen Sri Lanka terluka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!